Jumat Tuhan Shalom, apa kabar? Kami bersyukur dan bersuka cita menyapa Bapak Ibu serta saudara semua dalam kasih dan kemurahan Yesus Kristus. Kembali kita akan belajar firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan dan hari ini kita sampai di pasal yang ketiga. Ijinkan saya membaca perikop pertama di dalam kisah para rasul pasal tiga dan ayat yang saya baca adalah ayat tiga sampai dengan ayat yang ketujuh yang berkata, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke baik Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihat kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Firman Tuhan ini bercerita tentang pasca pentakostal. Lalu kemudian Petrus dan juga Yohanes serta rasul-rasul yang lain masih ada di sekitar Yerusalem. Lalu kemudian pada petang hari itu di dalam perikop diceritakan pada pukul tiga, Petrus dan Yohanes berjalan menuju baik Allah. Kemudian di satu sudut di sana, di sebuah pintu gerbang namanya Gerbang Indah. Ada seorang peminta-minta yang dikatakan dalam firman Tuhan lumpuh sejak lahirnya. Karena kondisi dan keterbatasannya, dia meminta dan mengharapkan belas kasihan dari orang lain untuk bisa hidup dari hari ke sehari. Kebetulan pada waktu itu Petrus dan Yohanes lewat dan dekat di tempat itu. Tentu sebagai seorang peminta-minta, harapannya adalah mendapatkan sesuatu dari orang yang lewat ke baik Allah. Yang terjadi adalah seperti yang kita baca di sana, bahwa Petrus dan Yohanes melakukan mujizat di paket Tuhan untuk membuat mujizat yang luar biasa. Orang yang lumpuh sejak lahir ini disembuhkan, dipulihkan, dan diubahkan. Lumpuh sejak lahir menjadi berjalan, bahkan berdiri, melompat, dan memuji Tuhan. Tetapi yang menarik adalah kunci kenapa bisa terjadi hal ini, perubahan ini, transformasi ini, mujizat ini terjadi. Sekali lagi di sana, bukan tentang waktu, apakah jam 3, jam 6, jam 4, bukan tentang itu. Mujizat terjadi juga bukan karena tempat, bukan karena ada di sekitaran baik Allah, sehingga mujizat Allah mudah terjadi. Bukan juga. Keyakinan saya juga bukan karena metode yang dipakai oleh Petrus dan Yohanes untuk menyatakan mujizat Allah. Dan juga keyakinan saya bukan karena Petrusnya atau Yohanesnya sehingga mujizat Allah terjadi. Tetapi keyakinan saya adalah, mujizat terjadi karena kuasa di dalam nama Yesus. Mujizat itu terjadi ketika Petrus membawa kuasa nama Yesus ketika mengatakan demi nama Yesus Kristus berjalanlah. Kuasa itulah yang membuat mujizat terjadi. Kuasa di dalam nama Yesus itulah yang membuat mujizat terjadi. Keyakinan saya bahwa kuasa yang sama, nama yang sama, memiliki otoritas untuk menghadirkan mujizat. Kuasa Allah hadir ketika nama Yesus Kristus, kuasa nama Yesus Kristus dihadirkan. Sama seperti di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan banyaknya pergumulan, persoalan, bahkan mungkin sakit-penyakit. Kesembuhan ilahi, kuasa ilahi bukan karena tempat, waktu, metode, atau orang. Tetapi kuasa ilahi hadir ketika kuasa nama Yesus dihadirkan di sana. Pagi hari ini izinkan saya mengajak saudara untuk dengan iman membawa hati kita, pergumulan kita, bahkan sakit-penyakit kita di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama berseru, supaya di dalam nama Yesus ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan, ada pemulihan. Kita berdoa, jemaat yang terkasih, dan bawalah pergumulan saudara, mengisur sedang sakit. Mari berdoa dengan iman pagi hari ini. Bapak di surga dalam nama Yesus pagi hari ini, dari tempat ini hamba berdoa, supaya setiap jemaat yang mengalami beban, mengalami persoalan, bahkan sakit-penyakit, dengan kuasa darah Yesus, dengan kuasa nama Yesus Kristus orang Nasaret itu, ada pertolongan Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada anugah, ada terobosan, ada transformasi dan pembaruan di dalam nama Yesus. Kami percaya, kuasa yang sama di dalam nama Yesus masih berlaku sampai hari ini. Oleh karena itu, izinkan kemurahanmu, mujizatmu terjadi, atas setiap jemaat yang di dalam berbagai beban, pergumulan, bahkan sakit-penyakit, di hari ini, dimanapun mereka berada. Lawatanmu, ya Yesus Kristus Tuhan, terjadi atas mereka. Di dalam nama Yesus, sekali lagi kami berdoa, membawa kehidupan kami. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.